Sajak seorang gok jagung karya WS Tendra, seorang gok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan. Pembadah jarum itu, sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat, suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda, sambil menunggu jagung menjadi mesen. Sedang di dapur, tunggu menyala, di dalam udara murni, tercium bau kulit jagung. Sanggok jagung di kamar, dan seorang pemuda, ia siap menggalap jagung itu. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja, tetapi ini seonggok jagung di kamar. Dan seorang pemuda, tamat SLA, tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamar. Ia memakan jagung itu, dan ia melihat dirinya terluntar-luntar. Ia melihat dirinya ditendang dan diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kainis di balik etalase. Ia melihat sehingganya menaiki sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor loteri. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Sanggok jagung di kamar, tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Sanggok jagung di kamar, tak akan menolong seorang pemuda, yang pandangan hidupnya berasal dari buku, dan tidak dari kehidupan. Yang tidak telatih dalam metode, dan hanya penuh hafalan kesimpulan. Yang hanya telatih sebagai pemakai, tetapi kurang bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, Apakah kegunanya pendidikan, bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah kegunanya pendidikan, bila hanya mendorong seseorang menjadi layak-layak di pulang, Kiko pulang ke daerahnya? Apakah kegunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja? Bila pada akhirnya, ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata, Di sini aku merasa asing dan sering. Terima kasih.